selamat menikmati disini saya akan minta izin sama planetia dari pengelola serta PLTD Apung setelah saya mendapatkan izin itu baru saya akan terbangkan drone di puncak PLTD Apung seperti yang kalian lihat ini adalah PLTD Apung yang dibawa oleh tsunami sejauh 5 km dari tempat dia berada mungkin catnya sudah rusut belum di cat kembali dan ini adalah tangga untuk tangga ini digunakan oleh PLTD Apung pada saat masih beroperasi tapi sekarang tidak digunakan lagi untuk tower kita bisa pergi ke tower tapi sekarang tidak lagi karena pantainya sudah patah-patah jadi berbahaya jadi untuk pergi ke puncak PLTD Apung kita harus melewati puing-puing dari sisa tsunami nah ada 4 tangga dalam untuk menaik PLTD Apung yang pertama yang seperti ini yang kedua ini ini yang ketiga dan ini yang keempat pada tangga keempat kita sudah sampai pada puncaknya PLTD Apung disini kita bisa melihat pemandangan-pemandangan yang indah melalui teropong yang sudah disediakan di atas peta dapung baik saya akan menerbangkan drone ops rupanya gagal karena disini saya sudah memodifikasi landing skidnya supaya nanti pada saat terbangnya drone ini tidak menerbangkan landing skid jadi cuma menerbangkan kamera alhasil nanti drone akan ringan seperti kalian kawan lihat ini adalah drone DJC H26 yang sudah saya modifikasi sedikit nah bisakah kawan lihat sangat indah bukan ini adalah pemandangan di atas PLTD Apung disini akan saya bagi 3 bagian untuk penjelasan dari setiap video itu yang pertama yang pertama adalah tempat air mencur dimana disini termasuk tempat yang indah dan rindang dimana desainnya diri-diri batu-batu dan diseberah kiri ada pohon-pohon yang rindang kalau mau pilih cocoklah disini kalau mau pilih cocoklah disini nah untuk yang kedua saya akan memvideokan seperti tampak pada gambar nah ini menurut dari seri wawancara dengan pemandu desainnya kenapa ini terbukit-bukit dan merosikus itu katanya ini diambil dari filosofi air tsunami jadi seolah-olah kapal PLTD Apung ini dibawa oleh air tsunami bagi yang penasaran yuk mari ke PLTD Apung Aceh Indonesia dan bagian yang ketiga saya akan memvideokan terbukat yaitu Monumen Korban Tsunami seperti kamu bisa lihat disini terdapat beberapa korban jiwa yang berada dari di Gampung Punggai Bangcut disini ditulis lengkap baik nama dan umur dari korban subhanallah dalam sekejap buri-bujiwa buri-bujiwa pembalikkan Allah semangat sangat banyak wisidawan disuruh anggaran yang berkunjung pada PLTD Apung baik itu Malaysia Eropa Amerika Pertanya Surumia ini pernah ke PLTD Apung disitu ada jam yang mengatakan bahwa tsunami terjadi pada jam 8.10 atau jam 7.60 jam 7.60 selanjutnya yang menggambarkan bagaimana proses tsunami itu dan bagaimana TKD Apung pusat terbangun sejauh dari 5,5 m secara logika tidak mungkin kita pahami PLTD Apung yang beratnya beribu-ibu bisa dibawa oleh air sumama fitur kursa Allah nah ini adalah sebuah video yang saya videokan di daerah lingkungan keluar PRTD Apung masih ada satu video lagi yang saya akan kubus sama kawan-kawan saya akan dirasakan sama kawan-kawan apa sih isi dari isi dari PLTD Apung sekarang kalau dulu pasti mesin ini sekarang apa yuk subscribe ya kawan kawan-kawan